Halo guys jadi pada video kali ini kita akan sharing-sharing tentang cloud storage jadi secara singkatnya cloud storage itu mirip seperti Google Drive atau penyimpanan ini ya local disd di laptop kalian gitu ya laptop kita untuk masuk ke cloud storage kita pilih ke menu langsung ke sini pilih storage nah dalam storage ini kita ada namanya komponen bucket bucket ya bucket ini dia gunanya untuk menampung file-file dan juga folder-folder Oke jadi kita klik bucket saja Nah untuk namanya ini unik ya misalnya bucket saya baru dadah yang udah bisa sebelumnya Oh kalau bisa Oke set nah disini untuk alokasinya ini disesuaikan saja bisa baca keterangan di bawah kalau yang region ini dia latensinya rendah tapi hanya di single region kok ini dia haval availability-nya tinggi latensinya rendah bisa melintasi dua region yang ini avali apa beli-belinya tinggi habis itu dia bisa area yang bisa besar ya kita pilih default saja ini kita bisa pilih kita pilih default saja nah untuk yang ini kelasnya dari data-data kita kita bisa pilih ini sesuai kebutuhan yang ini ini yang sering diakses yang sering diakses banget file-nya kayak gini untuk sebulan sekali kalau yang ini dia satu kuartal sekali ya Oke kayak gini satu tahun sekali kalau ini biasanya yang harus ini untuk backup-an kalau kita karena ini sering diakses kita pilihnya standar saja Oke yang lain ini biarkan default aja nggak papa langsung kita klik read nah jadi udah udah dibuat ya ya paketnya udah jadi nih nama paketnya nah dalam paket sini kita bisa membuat folder dan bisa juga full file gitu ya Nah contohnya saya akan ngeport file disini saya profile ini ya jadi ini yang mirip Google Drive sih tinggal profile doang Oke sudah nah disini tapi dia belum bisa diakses ya jadi itu kita cuma naruh dalam proses video bisa diakses oleh publik nah biar bisa diakses secara publik ini kita klik titik tiga edit permission nah itu ya kita bisa ini entah ini apa permission dari defaultnya ya Nah kita bisa item kita bisa pilih user habis itu bisa masukkan al-users Oke biar semua bisa ngasih ya ya di sini kita juga bisa akses bisa kita kasih dia reader atau owner co-reader cuma bisa nge-read doang kalau owner dia pemiliknya aja bisa mengubah-ubah Oke kita save setelah di konfigurasi nah dapat ada perbedaan sekarang disini sudah ada link ya jadi sekarang sudah bisa diakses di publik gitu ya Nah ini untuk link publiknya jadi kalian tuh misalnya ada sebuah website ini bisa jadi apa ya bisa bisa jadi tempat penyimpanan file ya bisa dipakai gitulah deh tinggal copy link aja yang ini untuk dipakai website nah kemudian untuk merenamnya kita bisa klik tiga kita bisa rename ya kita bisa rename namanya misalnya jadi foto.jpg Oke kita rename nah nanti dia disini akan matematis berubah ya kan dan disini juga berubah nah itu dia format penamaannya storage Google API API disini nama bucketnya disini nama-nama filenya dalam folder dalam bucket ini kita juga bisa buat folder ya salah folder satu Oke ya mirip seperti Google Drive lah gitu nah misalnya dalam folder ini kita bisa upload file lagi atau bisa buat folder dalam folder gitu ya atau kita bisa upload file lagi misalnya aku jauh ini Oke nah disini dia belum publik ya karena kita harus matur manual lagi disini aset itemnya Oke kemudian misalnya kita pengen copy nih pengen copy foto ya kita pengen copy foto ini biar bisa masuk ke di dalam folder ini kita klik tiga Oke kita bisa pilih copy atau move Oke kita copy aja ya Oke kita copy nah disini kita bisa browse kemudian kita pilih ini Oke bekasih sekarang folder satu kita select Oke kita pastikan dulu di dalam folder satu untuk lokasi fotonya dan kita bisa ngasih nama fotonya ya fotonya kita kasih namanya foto.copy Oke kita klik copy Nah kita buat kita buka sini dan sekarang sudah ada ya kita copy ya sini sudah ada juga publik internetnya kita klik Nah sekarang dia posisinya sudah ada di folder satu gitu ya Nah kemudian kalau misalnya untuk mau delete ya tinggal klik ini Oke misalnya kita mau delete dua ini ya kita tinggal delete Oke kita delete Oke sekarang udah hilang kita bisa balik Oke oke di sini nilisnya bucket Oke jadi kira-kira seperti itu ya cloud storage pengenalannya sharing-sharing saja Oke semoga bermanfaat jangan lupa ini ya diunduh aplikasi saya Oke biar mantap kasih bintang 5 sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye Bye-bye